Taiyi mencari Jitian Singh terutama untuk menanyakan tentang Long Zaitian. Dalam 10 hari ini, banyak hal telah terjadi di Provinsi Tengah, dan banyak desas-desus menyebar. Taiyi memiliki jaringan intelijen yang kuat, jadi tentu saja dia tahu tentang berita dan pergerakan Long Zaitian. Dia hanya ingin bertanya pada Jitian Singh apa rencananya, dan jika ada sesuatu yang dia butuhkan bantuannya. Namun, Jitian Singh menolak niat baiknya. Taiyi, terima kasih atas bantuanmu, tapi aku tidak punya rencana untuk saat ini, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Taiyi tampak penuh harap. Dia dengan cepat bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Katakan saja. Jitian Singh tersenyum dan berkata dengan nada main-main, Xiao Han, Jenderal Ilahi Dong Lin yang menjaga Laut Timur, telah banyak berurusan dengan Istana Kekaisaran Anda. Anda seharusnya sudah mengenalnya, bukan? Mendengar ini, Taiyi tampak bingung dan bertanya sambil cemberut, apa? Apakah Xiao Han menyinggungmu dan kamu ingin menyerangnya? Tapi sebelumnya, bukankah kalian berdua pergi ke Istana Kekaisaran bersama? Bukankah kalian terlihat memiliki hubungan yang baik? Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kamu salah paham. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia dan meminta beberapa informasi. Anda tidak perlu bertanya tentang alasan spesifik. Katakan saja apa yang kamu tahu. Baru saat itulah Taiyi mengungkapkan pandangan pengertian. Dia menganggup dan berkata, jadi begitu. Karakter Xiao Han masih relatif tegak. Dia tidak mengingini keuntungan atau kekuasaan, juga tidak membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi. Dia selalu melakukan hal-hal tanpa memihak. Ngomong-ngomong, orang ini sangat setia pada Istana Kekaisaran. Tidak peduli bagaimana kami menyuap atau mencoba mengikatnya, dia tidak goyah sama sekali. Dia membuat ayah sakit kepala. Jitian Singh tersenyum main-main, untungnya, Xiao Han adalah orang yang baik. Jika dia disuap olehmu, siapa yang tahu berapa banyak teluk dan wilayah yang akan kita hilangkan? Taiyi agak malu dan melambaikan tangannya, Ahem. Jangan bicarakan ini. Mari kita bicara tentang Xiao Han. Xiao Han bukanlah yang paling terkenal maupun yang paling kuat di antara empat jenderal abadi dari klan manusia. Namun, dia paling dipercaya oleh Istana Kekaisaran Manusia. Pria ini sangat mantap dan mantap. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat lihai dan licik. Jitian Singh mendengarkan dengan diam, dan pemahamannya tentang Xiao Han meningkat. Sekitar setengah jam kemudian, Taiyi menceritakan semua yang dia ketahui. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Jitian Singh. Xiao Han adalah jenderal dewa manusia yang menjaga perbatasan Laut Timur. Dia sering berinteraksi dengan Istana Kekaisaran Ras kita. Tentu saja, kami mengenalnya dengan sangat baik dan telah menyelidikinya secara mendetail. Demikian informasi yang ada di tangan saya. Ini merekam segala sesuatu tentang Xiao Han. Jika Anda punya waktu, Anda bisa mempelajarinya secara perlahan. Jitian Singh menerima gulungan batu giok dan menangkupkan tangannya. Taiyi, terima kasih atas bantuanmu. Taiyi melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, kita bersaudara. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal sekecil itu. Keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum Taiyi mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Istana Tian Singh. Jitian Singh kembali ke kamarnya dan mengeluarkan gulungan batu giok untuk membaca informasi di dalamnya. Informasi yang diberikan Taiyi kepadanya sangat rincin. Ada lebih dari seratus ribu kata, dan itu mencatat segala sesuatu tentang Xiao Han. Butuh empat jam baginya untuk menyelesaikan membaca informasi dari awal sampai akhir. Melalui informasi ini, dia belajar tentang latar belakang dan pengalaman Xiao Han. Xiao Han lahir dalam keluarga aristokrat yang misterius dan kuno, klan Xiao. Klan Xiao adalah kekuatan besar yang bisa dibandingkan dengan tiga keluarga aristokrat kuno. Itu memiliki seribu tahun sejarah sejak didirikan. Latar belakang keluarganya dalam dan memiliki sejarah panjang. Namun, klan Xiao selalu hidup dalam pengasingan di tanah terlarang yang misterius dan jarang muncul di depan dunia. Keluarga aristokrat yang tersembunyi ini tidak menimbulkan masalah di Central State, juga tidak memperebutkan kekuasaan. Karena itu, tidak ada yang tahu tentang mereka. Namun, setiap murid yang keluar dari klan Xiao adalah seorang jenius seni bela diri yang luar biasa. Setiap 30 tahun atau lebih, satu atau dua murid klan Xiao akan meninggalkan tanah terlarang dan memasuki Central State. Sejak saat itu, para murid klan Xiao akan bangkit seperti komet. Reputasi mereka akan menyebar dengan cepat ke seluruh benua, dan mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. 800 tahun yang lalu, salah satu murid klan Xiao telah memberikan kontribusi besar ke pengadilan kekaisaran manusia. Dia dianugerahi gelar Divine General of Donglin dan menjaga suatu wilayah. Sejak itu, klan Xiao telah menghasilkan tiga jenderal ilahi, yang semuanya menjaga perbatasan umat manusia. Xiao Han adalah jenderal ilahi ketiga dari klan Xiao, dan dia juga pembangkit tenaga listrik paling terkenal di klan Xiao. Selama seribu tahun terakhir, murid-murid klan Xiao telah menyebarkan cabang mereka dan membangun banyak kekuatan yang kuat di Central State. Namun, klan Xiao yang dikenal dunia saat ini adalah klan yang didirikan oleh Xiao Han. Ia menduduki kota Wu Yue di Central State. Kota Wu Yue adalah tanah milik Xiao Han. Itu menempati 100 mil tanah dan memiliki lebih dari 4 juta orang. Di antara 100 kota di Central State, militer dan pasukan kota Wu Yue dianggap yang terbaik. Namun, klan Xiao tidak menonjolkan diri dan tidak bergaul dengan keluarga aristokrat lainnya. Mereka juga tidak menimbulkan masalah. Kota kuno ini, tersembunyi di antara pegunungan dan sungai, selalu damai dan stabil. Orang-orang hidup dan bekerja dengan damai. Oleh karena itu, kota Wu Yue tidak terkenal. Itu tidak diketahui secara luas oleh orang-orang di Central State. Adapun klan Xiao, sekte kuno yang tersembunyi, tidak ada yang tahu tentang mereka. Hanya istana kekaisaran, keluarga aristokrat teratas, dan pasukan yang tahu tentang klan Xiao. Setelah mengetahui hal ini, Ji Tian Xing fokus pada klan Xiao. Hadiah yang diberikan Xiao Han kepada Long Zai Tian adalah harta dari seribu tahun yang lalu. Itu disegel dengan formasi yang dibuat oleh Ken Xin. Secara kebetulan, klan Xiao juga merupakan keluarga aristokrat sekte tersembunyi kuno. Tampaknya masalahnya terletak pada klan Xiao. Dia berpikir sejenak dan samar-samar menebak beberapa petunjuk dan petunjuk. Keesokan paginya, dia menginstruksikan pengurus rumah tangga istana Tian Xing dan meninggalkan kediaman kekaisaran sendirian menuju kota Wu Yue. Dia ingin pergi ke klan Xiao di kota Wu Yue dan bertanya kepada mereka tentang masalah ini. Kota Wu Yue terletak di barat laut Central State. Itu satu juta mil jauhnya dari kota Zhong Su. Ji Tian Xing terbang selama enam hari berturut-turut sebelum akhirnya tiba di kota Wu Yue, tertutup debu. Ketika dia tiba di kota Wu Yue, hari sudah pagi di hari ketujuh. Matahari terbit dari timur dan sinar kemasan matahari menyinari bumi. Dia terbang ribuan kaki di langit. Di bawah kakinya ada bentangan pegunungan megah yang tak berujung. Pegunungan megah dan pegunungan besar dipenuhi dengan hutan hijau subur yang memancarkan aura kayu hijau yang kuat. Seratus mil di depan, tiga gunung besar berpotongan. Salah satunya adalah lembah besar dengan radius lebih dari seratus mil. Lembah yang dikelilingi pegunungan dan memiliki dua sungai yang mengalir melaluinya adalah kota Wu Yue. Ji Tian Xing terbang melintasi pegunungan dan tiba di atas kota Wu Yue. Dia melihat ke bawah ke kota kuno dari atas. Dia melihat bahwa kota kuno itu dikelilingi oleh tembok batu putih ke abu-abuan. 1132. Ji Tian Xing mengamati dari langit beberapa saat sebelum mendarat di luar gerbang kota. Kota Wu Yue terletak di daerah terpencil dan di tengah pegunungan. Untuk seniman bela diri dan warga biasa, sulit untuk dilalui. Oleh karena itu, tidak banyak warga dan pedagang yang keluar masuk gerbang kota. Ada lebih dari 50 penjaga kota lapis baja hitam yang menjaga gerbang kota. Mereka mengenakan baju besi dan membawa pedang, dan aura mereka berdarah besi. Beberapa warga dan seniman bela diri dari desa terdekat mengantri untuk diperiksa oleh penjaga kota. Ji Tian Xing mengikuti di belakang barisan. Setelah diperiksa, dia membayar pajak dua batu roh sebelum diizinkan memasuki kota. Dia dengan tenang melintasi gerbang kota dan memasuki kota kuno. Dia berjalan menuju pusat kota seolah sedang berjalan-jalan. Saat dia berjalan menuju pusat kota, dia melihat gaya arsitektur kota. Lingkungan kota kuno bersih dan rapi. Bangunan-bangunan itu sangat berdekatan. Jalan-jalan dan ganggang ramai dengan orang-orang, dan suara penjaja yang meneriakan dagangan mereka terdengar. Tapi secara keseluruhan, kota Uyue tidak memberikan kesan ramai dan ramai. Itu tenang dan santai. Warga dan penjaja di kota itu santai dan tidak tergesa-gesa. Suasana tak terlihat ini menenangkan pikiran seseorang dan membuat seseorang merasa aman dan bahagia. Jitiansing dapat melihat bahwa keamanan kota Uyue sangat baik. Orang-orangnya sederhana dan jujur, dan warganya sangat makmur dan stabil. Tentu saja, ini karena keluarga Xiao. Keluarga Xiao mengendalikan kota Uyue dan mengelolanya dengan tertib dan ketat. Dua jam kemudian, Jitiansing tiba di pusat kota dan berdiri di luar gerbang istana Tuan Kota. Xiao Han adalah kepala keluarga Xiao saat ini di kota Uyue. Namun, dia menjaga perbatasan Laut Timur sepanjang tahun dan tidak berada di kota Uyue. Oleh karena itu, penguasa kota yang menjaga kota Uyue bukanlah Xiao Han, melainkan putra sulungnya, Xiao Chang Yu. Ketika Jitiansing berjalan ke gerbang rumah Tuan Kota, dia dihentikan oleh para penjaga. Mereka menanyainya tentang identitas dan tujuannya. Dia mengeluarkan segel emas Tuan Wilayah dan berkata dengan suara bermartabat, Saya Jitiansing, Tuan Wilayah Tianchen. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Kota Anda. Cepat laporkan padanya. Para penjaga melihat bahwa dia bermartabat dan memiliki aura yang luar biasa, sehingga mereka memperlakukannya dengan hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya. Ketika mereka mendengarnya menyebut dirinya Jitiansing, para penjaga terkejut dan menatapnya dengan mata membara. Apakah kamu putra kaisar yang legendaris, Tuan Jitiansing? Jenius nomor satu dari suku kami, Tuan Rilem termuda, dan pangeran pertama yang paling luar biasa adalah Anda, Tuanku. Nada para penjaga sangat bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Mereka segera membungkuk padanya. Jitiansing menyingkirkan segel emas penguasa teritorial dan sedikit mengangguk. Itu aku. Cepat pergi dan laporkan beritanya. Baru saat itulah para penjaga sadar kembali. Dua dari mereka buru-buru berbalik dan memasuki mansion Tuan Kota untuk melaporkan berita tersebut. Jitiansing berdiri di pintu masuk dan menunggu seratus napas waktu. Kemudian, dia mendengar langkah kaki datang dari dalam mansion. Dua penjaga menemani seorang pria parubaya saat mereka dengan cepat berjalan keluar dari pintu dan berhenti di depannya. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia sekitar 40 tahun. Dia tinggi dan kurus, mengenakan jubah ungu emas dan mahkota batu giyok yang mulia. Auranya luar biasa dan bermartabat. Sosok, penampilan, dan temperamennya 70% mirip dengan Xiao Han. Dia dengan cepat berjalan ke Jitiansing dan membungkuk dengan senyum di wajahnya. Saya Xiao Changyu. Bolehkah saya bertanya apakah ini Tuan Wilayah Tuan Tianchen? Jitiansing menganggup dan membalas sapaannya. Salam, Tuan Kota Xiao. Xiao Changyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan ketakutan dan gentar, aku tidak berani, aku tidak berani. Skyline Domain Lord, Anda mempersulit saya. Setahun yang lalu, saya mendengar tentang berbagai perbuatan legendaris Tuan Wilayah Tianchen. Saya selalu menghormati dan mengagumi Anda. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki takdir untuk melihat wajah Tuan Wilayah Tuan Tianchen hari ini. Saya sangat beruntung. Saya hanya tidak tahu mengapa Tuan Ji datang ke kota Wu Yue yang kecil. Sikap Xiao Changyu terhadap Jitiansing sangat hormat, dan ada sedikit rasa hormat yang tersembunyi di matanya. Lagi pula, perbuatan legendaris Jitiansing semuanya adalah peristiwa besar yang mengguncang dunia. Di mata orang luar, dia tidak hanya sangat berbakat dan kuat, dia juga sangat sombong dan mendominasi. Xiao Changyu sangat bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan Jitiansing, jadi mengapa Jitiansing tiba-tiba datang ke kota Wu Yue? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Jitiansing akan menyebabkan bencana atau kejadian besar kemanapun dia pergi. Kota Wu Yue yang kecil tidak dapat menahan siksaan Jitiansing. Jitiansing juga melihat melalui pikiran Xiao Changyu. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan kota Xiao, Anda tidak harus terlalu jauh dan menghormati saya. Saya pernah bertemu ayahmu sekali dan kami mengobrol dengan baik. Kita bisa dianggap teman baik. Kunjungan saya ke kota Wu Yue hari ini tidak akan membawa masalah bagi Anda. Saya di sini untuk menemukan ayahmu dan memahami beberapa hal. Mendengar dia mengatakan ini, Xiao Changyu tertegun. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu berteman dengan ayahku. Ayah saya tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Tuan Ji, saya telah bersikap kasar. Karena Anda di sini untuk mencari ayah saya, silakan masuk dan mengobrol. Karena ada lapisan hubungan ini, Xiao Changyu merasa lega dan dengan cepat mengundang Jitiansing ke istana Tuan Kota. Dia memimpin Jitiansing ke mansion dan duduk di aula tamu. Dia meminta seorang pelayan untuk menyajikan teh Jitiansing dan kemudian mulai mengobrol. Tuan Ji, Anda harus tahu bahwa ayah saya jauh di Laut Timur dan bukan di kota Wu Yue. Dia jarang kembali. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari ayah saya? Jika tidak terlalu mendesak, Anda bisa memberitahu saya dan saya akan menyampaikan pesan itu kepada ayah saya. Jitiansing menyesap teh dan menggelengkan kepalanya. Masalah ini sangat penting. Saya khawatir saya tidak dapat meminta Anda untuk menyampaikan pesan tersebut. Saya hanya dapat membicarakannya dengan ayah Anda secara langsung. Saya tahu bahwa pembangkit tenaga listrik seperti ayahmu pasti akan mengatur susunan teleportasi antara kota Wu Yue dan Laut Timur untuk membuatnya nyaman melakukan perjalanan bola balik. Tuan Kota Xiao, tolong cari cara untuk menghubungi ayahmu dan minta dia untuk kembali ke kota Wu Yue. Saya ingin membicarakan masalah ini dengannya secara langsung. Ini, Xiao Changyu sedikit ragu dan mengerutkan kening. Jitiansing melihat bahwa dia tidak dapat mengambil keputusan, jadi dia berbohong. Tuan Kota Xiao, masalah ini sangat penting. Jangan ragu lagi dan segera kirim pesan ke ayahmu. Anda harus tahu bahwa Pangeran Ketiga Pengadilan Kekaisaran telah dipenjara dan Jenderal Ilahi dari Hutan Belantara Barat telah kehilangan reputasinya. Saya di sini hari ini karena masalah ini. Ah! Xiao Changyu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan matanya menunjukkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Tentu saja dia mengetahui berita ini dan tahu bahwa masalah ini terkait dengan Jitiansing. Mendengar kata-kata Jitiansing, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk dan mengkhawatirkan ayahnya. Dalam sekejap mata, dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Tuan Ji, yang ini akan segera menghubungi ayahku dan membiarkan dia berbicara langsung denganmu. Tapi apapun yang terjadi, tolong percayalah Tuan Ji bahwa ayahku jujur dan adil. Dia setia dan mengabdi pada Pengadilan Kekaisaran dan sama sekali tidak berniat untuk tidak mematuhimu. Xiao Changyu ini, aku khawatir dia ketakutan setengah mati. Jitiansing diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan mengangguk tanpa ekspresi. Iya, aku tahu semua ini, tapi ada beberapa hal yang harus kutanyakan langsung kepada ayahmu. 1133 Jitiansing duduk di aula utama selama waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum Xiao Changyu buru-buru kembali ke aula utama. Dia dengan cepat berjalan di depan Jitiansing dan membungkuk dengan ekspresi serius, Tuan Ji, saya telah mengirim pesan kepada ayah saya tentang apa yang Anda katakan tadi. Aku yakin ayahku akan segera kembali. Harap bersabar dan tunggu sebentar. Jitiansing perlahan meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk, yang perlu bersabar adalah kamu. Karena kamu percaya bahwa ayahmu adil dan jujur, mengapa kamu begitu gugup? Ini, Xiao Changyu terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena reputasimu terlalu besar, kemanapun kamu pergi, kamu akan menimbulkan masalah besar dan mengejutkan dunia. Bahkan jika ayah saya setia dan jujur kepada pengadilan kekaisaran, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menimbulkan masalah saat bertemu dengan Anda. Bahkan jenderal ilahi dari hutan belantara barat dan pangeran ketiga istana kekaisaran jatuh ke tanganmu. Ayahku tidak bisa menahan siksaanmu. Ini adalah pemikiran Xiao Changyu yang sebenarnya, tetapi dia hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Keduanya mengobrol canggung sebentar, lalu Xiao Changyu duduk untuk minum teh bersamanya dan menunggu dengan cemas. Ketika Jitian Sing menghabiskan secangkir teh kedua, suara langkah kaki terdengar dari pintu rahasia di belakang aulah utama. Tuan Mudaji, bagaimana kabarmu? Suara langkah kaki secara bertahap mendekat. Sebelum sosok itu terlihat, tawa hangat terdengar. Jitian Sing dan Xiao Changyu menoleh pada saat yang sama dan melihat Xiao Han dengan jubah ungu dan jubah merah tua melangkah ke aulah utama. Ketika Xiao Changyu melihat ayahnya kembali, dia diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru menyapanya. Ayah, kamu akhirnya kembali. Tuan Ji datang ke kota Wuyue kali ini untuk menyelidiki beberapa hal darimu. Dia khawatir dan tidak bisa tidak mengingatkan ayahnya untuk berhati-hati. Tapi di tengah kata-katanya, Xiao Han melambaikan tangannya dan memotongnya. Changyu, saya akan membicarakan bisnis dengan Tuan Mudaji. Anda boleh pergi. Xiao Changyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak baik baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa membungkuk dan meninggalkan aulah utama. Setelah dia pergi, hanya Jitian Sing dan Xiao Han yang tersisa di aulah. Xiao Han duduk di samping Jitian Sing dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Mudaji, jika Anda butuh sesuatu dari saya, Anda bisa mengirimi saya pesan. Mengapa Anda harus datang jauh-jauh ke kota Wuyue? Jitian Sing menjelaskan, Masalah ini sangat penting, jadi saya hanya bisa datang ke keluarga Xiao dan berbicara langsung dengan Anda. Xiao Han sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, Ada apa? Tuan Mudaji, tolong ungkapkan pikiranmu. Jitian Sing tidak bertele-tele dan langsung ke intinya, sebulan yang lalu, saya pergi ke kota naga terbang untuk menghadiri jamuan makan. Pada hari ulang tahun Long Zaitian, saya melihatnya mengeluarkan hadiah misterius yang disimpan di kotak harta karun dari seribu tahun yang lalu. Long Zaitian menggunakannya sebagai hadiah untuk perayaan ulang tahunnya, mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada siapapun yang bisa membuka segelnya. Saya memecahkan formasi susunan kotak harta karun dan mendapatkan hadiah. Menurut Long Zaitian, itu adalah hadiah ucapan selamat darimu. Saya ingin mengetahui asal-usul dan informasi dari pemberian itu. Saya harap Tuan Prajurit Ilahi dapat mengatakan yang sebenarnya. Xiao Han mendengarkan dengan seksama dan menganggup dengan ekspresi tenang, Tuan Mudaji benar-benar datang untuk urusan Long Zaitian. Apa, mungkinkah Tuan Mudaji mencurigai saya berkolusi dengan Long Zaitian? Jitian Sing tersenyum dan melambaikan tangannya, Tuan Prajurit Ilahi, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin tahu asal-usul harta itu. Ini sangat penting bagi saya. Xiao Han jelas tidak mempercayainya dan bertanya, apakah ini benar-benar hanya karena masalah ini? Itu benar sekali. Jitian Sing menganggup dengan ekspresi serius. Xiao Han mengerutkan kening dalam kebingungan, putraku baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa Tuan Mudaji ingin menyelidikiku dan menginterogasiku tentang Long Zaitian dan Prajurit Ilahi dari hutan Belantara Barat. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Tuan Prajurit Ilahi, tolong jangan salah paham. Itu hanya tindakan sementara. Kalau tidak, mengapa Tuan Kota Xiao begitu cemas dan menelpon Anda kembali? Xiao Han tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi begitu. Tuan Mudaji, kata-katamu itu benar-benar membuat takut anakku. Anda juga tahu bahwa klan Xiao kami selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan duniawi. Bakat anak saya membosankan. Dia pandai melestarikan, tapi tidak pandai mengembangkan. Di masa depan, dia tidak akan bisa mengambil tanggung jawab besar. Itu sebabnya dia begitu mudah ditakuti olehmu. Jitian Sing tersenyum dan berkata, Integritas Tuan Kota Xiao adalah hal yang baik untuk kota Uyue. Dia juga mengkhawatirkanmu, jadi dia mempercayai kata-kataku. Seperti kata pepatah, terlalu banyak perhatian menyebabkan kebingungan. Xiao Han melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan saja. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita lanjutkan membicarakan harta itu. Karena Tuan Mudaji ingin tahu, maka saya akan berterus terang. Kotak harta karun misterius itu adalah barang yang diwariskan dari nenek moyang klan Xiao kita. Dikatakan bahwa itu memiliki sejarah hampir seribu tahun. Namun, segel di kotaknya terlalu istimewa. Bahkan ahli spirit Refining Realm tidak dapat memecahkannya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Nenek moyang kita juga tidak meninggalkan informasi apapun tentangnya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ketika saya masih muda, saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi klan. Tetua klan memberiku kotak harta karun itu sebagai hadiah. Sayangnya, kotak harta karun ini sudah terlalu tua. Saya tidak dapat memecahkannya, jadi saya menyimpannya di cincin spasial saya dan tidak memperhatikannya selama bertahun-tahun. Ji Tian Xing mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam menganalisis pikirannya. Meskipun Xiao Han tidak menyebutkan klan Xiao, dia tahu bahwa apa yang disebut kompetisi klan dan tetua klan mengacu pada klan Xiao Sekte tersembunyi. Xiao Han melanjutkan, lebih dari sebulan yang lalu, kota naga terbang tiba-tiba mengirimiku undangan, mengundangku untuk menghadiri jamuan ulang tahun Pangeran Ketiga dan pergi ke kota naga terbang untuk jamuan makan. Sejujurnya, saya tidak pernah banyak berhubungan dengan Pangeran Ketiga. Saya hanya mendengar beberapa perbuatannya. Saya selalu menjaga jarak hormat dari dia dan tidak pernah berurusan dengan dia. Namun, dia masih seorang Pangeran dari Pengadilan Kekaisaran. Dia mengirim seorang ajudan terpercaya untuk mengirimi saya kartu undangan, mengundang saya ke perjamuan. Sebagai subjek pengadilan Kekaisaran, tidak baik bagi saya untuk menolak. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk menggunakan alasan sibuk dengan urusan militer sebagai alasan untuk menolak undangan perjamuan. Namun, saya ingin mengambil hadiah ucapan selamat untuk menunjukkan ketulusan saya. Saya terasing dari Pangeran Ketiga, jadi tidak mungkin bagi saya untuk memberinya harta berharga dan sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, saya mengobrak abrik cincin spasial saya dan menemukan kotak harta karun yang tidak terpakai selama beberapa dekade. Saya memberikannya kepada Long Zaitian sebagai hadiah ucapan selamat. Berbicara sampai di sini, Xiaohan mengungkapkan senyum mencela diri sendiri dan mendesah dengan nada yang rumit. Awalnya saya berpikir bahwa tidak ada yang istimewa tentang kotak harta karun dan itu pasti berisi harta karun biasa. Long Zaitian mungkin menebak ini dan mengeluarkan kotak harta karun sebagai hadiah untuk memeriahkan suasana pesta ulang tahun. Namun, kami tidak menyangka kotak harta karun itu berisi bahan pemurnian teratas, pasir bintang. Tuan Mudaji, saya tidak takut Anda menertawakan saya. Ketika saya mendengar berita ini, saya sangat menyesalinya sehingga usus saya menjadi hijau. Untungnya, harta ini akhirnya jatuh ke tangan Anda. Saya merasa sedikit terhibur. 1134. Ji Tian Xing sudah mengetahui seluk-beluk hadiah ucapan selamat. Baru sekarang dia mengerti bahwa masalah ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Hubungan Xiaohan dan Long Zaitian tidak baik, tetapi karena wajah, dia memberikan hadiah ucapan selamat yang tidak berharga. Long Zaitian juga memahami hal ini, dan berpikir bahwa hadiah ucapan selamat itu sangat biasa, jadi dia mengeluarkannya sebagai hadiah di pesta ulang tahun. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya, hadiah ucapan selamat yang tidak berharga ini jatuh ke tangannya. Dia membuka segel kotak harta karun, hanya untuk menemukan bahwa itu berisi pasir bintang yang tak ternilai harganya. Long Zaitian dan Xiaohan sama-sama sangat menyesal, tapi dia menjadi orang yang beruntung. Namun, dia sudah mendapatkan pasir bintang, dan di masa depan, dia akan menggunakan bahan ini untuk menempat kembali pedang yang patah, jadi tidak mungkin dia mengembalikannya ke Xiaohan. Xiaohan juga sangat bijaksana, dan tidak berpikir untuk memintanya mengembalikan pasir bintang. Tapi tujuan utama Zaitian Singh mencari Xiaohan adalah untuk memahami asal-usul kotak harta karun itu. Dia harus sampai ke dasarnya, dan sampai ke dasarnya. Lord Divine General, sejujurnya, hanya aku yang bisa membuka segel kotak harta karun misterius itu, dan itu sangat penting bagiku. Tolong pikirkan baik-baik, apa asal-usul kotak harta karun itu, dan siapa yang membuatnya. Xiaohan melihat ekspresi seriusnya, dan mengerutkan kening saat mengingatnya dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dan berkata dengan suara yang dalam, saat itu, ketika para tetua keluarga memberikan kotak harta karun itu kepadaku, mereka mengatakan bahwa kotak harta karun itu adalah harta leluhur keluarga Xiaohan kami. Setelah itu, saya juga menyelidiki dan bertanya, dan dikatakan bahwa kotak harta karun itu ditemukan di ruang rahasia leluhur keluarga Xiaohan. Namun, nenek moyang keluarga Xiaohan kami tidak meninggalkan informasi apapun tentang kotak harta karun itu, juga tidak mengatakan apa yang ada di dalamnya. Leluhur keluarga Xiaohan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dan bertanya dengan ragu, Tuan Jenderal Ilahi, apakah segel pada kotak harta karun itu dibuat oleh leluhur keluarga Xiaohan? Kotak harta karun itu memiliki sejarah seribu tahun, yang berarti leluhur keluarga Xiaohan adalah pembangkit tenaga listrik dari seribu tahun yang lalu. Xiaohan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan setelah menimbang beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Nenek moyang keluarga Xiaohan kami memang merupakan pembangkit tenaga listrik dari seribu tahun yang lalu. Namun, selain leluhur itu sendiri, tidak ada yang tahu apakah kotak harta itu disegel olehnya atau tidak. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berpikir dalam hati, saat itu, kepala Manor memberitahu saya bahwa empat pengikut Kenshin adalah Gu Ye dan Xiaohui. Sebelumnya, ketika saya menemukan Ren Huang Ye, saya membuktikan bahwa keempat kata ini adalah nama keluarga dari empat pengikut. Jika leluhur klan Xiao juga merupakan pengikut Kenshin, maka itu akan membuktikan bahwa Gu Ye Xiaohui memiliki kata Xiao, di namanya. Pada saat yang sama, itu juga menjelaskan mengapa formasi roh yang menyegel peti harta karun itu adalah formasi roh yang diciptakan oleh Kenshin. Selama kami dapat memastikan bahwa formasi pada kotak harta karun disegel oleh leluhur klan Xiao, semuanya akan terpecahkan. Setelah menganalisisnya, dia sudah menebak jawabannya di dalam hatinya. Karena itu, dia bertanya kepada Xiao Han, Tuan Jenderal Ilahi, bolehkah saya bertanya apakah leluhur klan Xiao masih hidup setelah seribu tahun? Ini, Xiao Han agak ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia tetap diam dan menolak untuk menjawab. Ji Tian Xing menebak pikirannya dan berkata dengan ekspresi tulus, Lord Divine General, sejujurnya, sebelum saya datang ke kota Uyue, saya sudah tahu tentang latar belakang Anda. Tentu saja, saya tidak memiliki niat buruk ketika saya menyelidiki Anda. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang nenek moyang klan Xiao. Saya menemukan bahwa klan Xiao adalah keluarga kuno yang tertutup. Saya juga tahu bahwa klan Xiao adalah pilar umat manusia dan setia kepada umat manusia dan pengadilan kekaisaran. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Xiao Han berubah. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, itu benar. Klan Xiao hidup dalam pengasingan dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan benua. Mereka selalu tidak menonjolkan diri. Namun, pengadilan kekaisaran dan keluarga teratas di benua itu semuanya mengetahui keberadaan klan Xiao. Dengan kekuatan dan status Tuan Mudaji, wajar jika Anda bisa mengetahui tentang klan Xiao. Karena Anda sudah tahu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Nenek moyang klan Xiao adalah pendiri klan Xiao. Leluhur klan saya telah hidup selama seribu tahun dan seharusnya masih hidup. Namun, leluhur telah lama acuh-ta'acuh terhadap urusan duniawi dan telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak bertanya tentang masalah keluarga klan Xiao selama 2-300 tahun. Sejujurnya, sejak saya meninggalkan klan Xiao dan datang ke wilayah tengah, saya belum pernah melihat leluhur selama lebih dari 100 tahun. Saya tidak tahu tentang keberadaannya. Saya tidak yakin apakah leluhur masih ada di klan. Xiao Han berhenti sejenak dan menatap Ji Tian Xing dalam-dalam. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tuan Muda Ji, jika Anda ingin mencari leluhur klan saya, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Klan Xiao hidup dalam pengasingan dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan antar-faksi. Mereka juga tidak mau terlibat dengan urusan duniawi. Selain murid klan Xiao, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke klan Xiao. Bahkan kaisar dan pangeran pengadilan kekaisaran tidak terkecuali. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat. Dia berdiri dan berkata kepada Xiao Han dengan ekspresi serius, Tuan Jenderal Ilahi, saya mengerti maksud Anda. Namun, masalah ini sangat penting bagi saya. Meski harapannya tipis, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk bertemu dengannya. Saya berharap Lord Divine General dapat membantu saya. Minta klan Xiao untuk membuat pengecualian atau berikan saya petunjuk untuk menemukan leluhur klan Xiao. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Xiao Han. Sikapnya sangat tulus. Ini, Xiao Han tiba-tiba ragu-ragu. Matanya berkedip-kedip dengan ketidakpastian saat dia menimbang pro dan kontra. Setelah merenung lama, dia berdiri dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tuan Muda Ji, tolong bangun. Aku berjanji padamu. Namun, saya tidak bisa menentang ajaran leluhur dan membawa Anda ke klan Xiao. Saya hanya dapat membantu Anda menyampaikan pesan dan melaporkan masalah ini ke klan Xiao sehingga para tetua klan Xiao dapat membuat keputusan. Mengenai apakah leluhur bersedia bertemu dengan Anda, bukan Anda atau saya yang memutuskan. Ji Tian Xing menghela nafas lega dan mengangguk sambil tersenyum, tentu saja, saya mengerti. Saya sudah sangat berterima kasih bahwa Lord Divine General bersedia membantu saya. Xiao Han mengangguk dan berkata dengan serius, kalau begitu sudah beres. Aku akan segera mengirim pesan dan melaporkan masalah ini ke klan Xiao. Tuan Muda Ji, tolong kembali ke Central Region City dan tunggu kabar saya. Setelah ada petunjuk, saya akan mengirim pesan untuk memberi tahu Anda. Saat itu, kita akan membahas langkah selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Itu bagus. Ji Tian Xing mengangguk dan setuju. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, terima kasih atas masalahmu, Lord Divine General. Aku tidak akan mengganggumu lagi dan akan kembali ke wilayah tengah sekarang. Hati-hati, Tuan Muda Ji. Xiao Han membalas menangkupkan tangannya dan mengirimnya keluar dari mansion Tuan Kota. Setelah itu, Ji Tian Xing meninggalkan kota Wuyue dan terbang ke langit secepat kilat, bergegas kembali ke Central Region City. Setelah dia pergi, Xiao Han kembali ke ruang kerjanya dan mengeluarkan Slip Giyok untuk mengirim pesan ke klan Xiao. Xiao Chang Yu berdiri di samping dengan hormat. Setelah dia mengirimkan Slip Giyok, dia tidak sabar untuk bertanya, Ayah, mengapa Ji Tian Xing datang mencarimu kali ini? Reputasi orang ini terlalu besar. Dia adalah orang yang bisa menimbulkan badai di dunia. Jika dia ingin menyakiti klan Xiao kita, aku khawatir itu akan menimbulkan badai. Xiao Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, Chang Yu, meskipun Ji Tian Xing sombong dan mendominasi, dia memiliki prinsipnya sendiri dan tidak akan bertindak sembarangan. 1135 Dalam perjalanan kembali ke Central State City, Ji Tian Xing masih diam menghitung. Saat ini, pengaruh ras iblis sedang berkembang pesat. Mereka secara gila-gilaan menyerang wilderness barat dan laut timur, melecehkan perbatasan ras manusia. Saat-saat kacau akan datang. Segera, berbagai ras pasti akan melawan ras iblis sampai mati. Antara aku dan kaisar iblis, akan ada konfrontasi yang ditakdirkan. Sebelum itu, saya harus menemukan keempat pengikut Kenshin secepat mungkin dan meminta mereka untuk keluar dan membantu. Hanya dengan begitu kita dapat melawan ras iblis. Jika leluhur klan Xiao juga merupakan salah satu pengikut Kenshin, maka hanya tersisa dua pengikut. Saya masih perlu melanjutkan pencarian. Lima hari kemudian, Ji Tian Xing kembali ke Central State City. Setelah kembali ke Monarch Mansion, dia memanggil pelayan dan mengajukan beberapa pertanyaan. mengetahui bahwa sepuluh hari dia pergi itu damai dan tidak ada hal besar yang terjadi, dia memasuki ruang rahasia dengan ketenangan pikiran dan pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Meskipun demikian, dia sangat ingin menemukan empat pengikut Kenshin dan mendirikan Fak Xi sendiri. Tapi dia sangat jelas bahwa meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang paling penting, hal yang paling penting. Jika dia tidak cukup kuat, bahkan jika dia menemukan keempat pengikutnya, mereka mungkin tidak mau keluar dan membantunya. Oleh karena itu, setiap kali dia memiliki sedikit waktu dan waktu luang, dia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi dan berusaha meningkatkan kekuatannya. Di sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan energi spiritual, dia duduk bersila di singgah sana Batu Giok. Dia dengan cepat menelan batu roh dan ramuan, mengolah jalan jiwa pedang. Lima hari kemudian, dia telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan sihir dan memelihara jiwanya ke tingkat yang sangat kuat. Kemudian, jiwanya memasuki makam Kenshin dan mulai memahami dan mempraktikan sembilan pedang pemakaman surga. Apakah itu gaya menggambar pedang atau gaya menusukkan pedang? Mereka semua membutuhkan jutaan kali latihan yang rajin untuk mencapai efek dan kekuatan terkuat. Proses kultivasi sangat kering dan menguras banyak kekuatan sihir. Dia berulang kali menghunus dan menusukkan pedang, memadatkan semangat, kemauan, dan kekuatan sihirnya menjadi satu, terus-menerus menempa seni pedangnya dan memahami maksud pedangnya sendiri. Selama sepuluh hari penuh, dia tidak tidur atau istirahat, menghunus dan menusukkan pedang lebih dari sepuluh ribu kali. Kabut abu-abu di makam Kenshin dipecah olehnya sedikit demi sedikit, mengungkapkan lebih banyak lagi area kosong. Ruang yang sebelumnya kosong dengan radius sepuluh mil secara bertahap diperluas menjadi radius lima belas mil. Lebih banyak pola dan garis muncul pada formasi misterius di tanah. Sayangnya, formasi sebesar itu hanyalah puncak gunung es. Ji Tian Xing mengamati dan mempelajarinya berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, dia menjadi semakin bingung. Bahkan dengan pencapaiannya sebagai Grandmaster Dao Formasi, dia tidak dapat melihat melalui misteri susunan besar ini. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa tingkat formasi mantra besar misterius ini jauh melebihi formasi mantra tingkat jiwa. Itu pada tingkat ketuhanan yang baru lahir, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Melalui kultifasi pintu tertutup setengah bulan ini, kultifasi Ji Tian Xing terus meningkat, secara bertahap maju menuju tingkat ketiga dari alam pemurnian jiwa. Selain itu, pencapaiannya di jalan pedang telah berlipat ganda, dan kekuatan sembilan pedang pemakaman surga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah bahwa dia masih belum bisa memahami maksud pedangnya sendiri. Jika dia bisa menambahkan niat pedangnya sendiri ke sembilan pedang pemakaman surga dan pedang mantra tingkat jiwa, dia pasti bisa membawa ilmu pedangnya ke puncak kesempurnaan, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tapi dia juga tahu bahwa sesuatu seperti memahami niat pedang hanya bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan. Beberapa seniman bela diri pedang dao tidak dapat memahaminya sepanjang hidup mereka, tetapi beberapa orang secara tidak sengaja dapat memahaminya. Hal semacam ini hanya bisa diserahkan pada alam dan tidak bisa dipaksakan. Pada pagi hari ke-16, dia mengakhiri kultifasi pintu tertutupnya dan keluar dengan semangat tinggi. Tidak lama setelah dia keluar dari ruang rahasia dan kembali ke kamarnya, pengurus rumah tangga bergegas untuk melaporkan berita tersebut. Tuan Domen, kabar baik, ada berita bagus. Emosi pengurus rumah tua itu agak bersemangat, dan semangatnya tinggi. Dia memasuki ruangan dengan wajah memerah dan membungko padanya. Jitian Singh mengangkat alisnya, samar-samar memiliki firasat di dalam hatinya, dan buru-buru bertanya, kabar baik apa yang membuatmu begitu bersemangat. Pengurus rumah tangga tua buru-buru berkata, Tuan, baru kemarin, pengadilan kekaisaran mengeluarkan dekrit, mengumumumkan kepada dunia. Pangeran ketiga, Long Zaitian, menggunakan ilmu sihir untuk mengendalikan kepala keluarga Duanmu dan Jenderal Ilahi dari hutan Belantara Barat, serta kepala dan kepala ratusan keluarga bangsawan. Dalam sepuluh tahun terakhir, Pangeran ketiga telah menggunakan sihir untuk merekrut tentara dan membeli kuda, terus memperluas kekuatannya, menyerang keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dan menyiksa banyak orang. Dia telah melakukan kejahatan keji dan melakukan segala macam kejahatan, menyebabkan orang-orang mengeluh dan sangat merusak prestise dan martabat pengadilan kekaisaran. Setelah penyelidikan yang cermat dan pengumpulan bukti, pengadilan kekaisaran akhirnya mengkonfirmasi kejahatan Pangeran ketiga. Oleh karena itu, pengadilan kekaisaran telah memutuskan untuk mengadili Pangeran ketiga dan mengumumkan hasilnya kepada dunia sebagai peringatan bagi orang lain. Ketika Ji Tiansing mendengar berita itu, dia langsung terkejut dan senyuman muncul di matanya. Yah, sudah lebih dari sebulan sejak kejadian itu dan beritanya sudah menyebar ke seluruh wilayah tengah. Pengadilan kekaisaran juga harus membuat keputusan. Pengurus rumah tangga dalam dekrit yang diumumkan oleh pengadilan kekaisaran, apakah itu menyatakan hasil keputusan? Bagaimana pengadilan kekaisaran berurusan dengan Long Zaitian? Pengurus rumah tangga tua itu berkata sambil tersenyum, tentu saja sudah diumumkan dan sudah dilakukan kemarin. Pengadilan kekaisaran telah mengumumkan bahwa kejahatan pangeran ketiga tidak dapat dimaafkan dan dia harus dihukum berat untuk memperbaiki situasi. Pengadilan kekaisaran telah memutuskan untuk melepaskan pangeran ketiga dari identitasnya sebagai seorang pangeran, mengambil kembali wilayahnya, kota naga terbang, dan menghapus semua posisi dan gelar resminya. Dia akan diturunkan menjadi orang biasa dan dikirim ke perbatasan utara. Semua kekuasaan dan kekayaan pangeran ketiga telah diambil kembali oleh pengadilan kekaisaran, termasuk kerabat dan keluarganya. Mereka semua telah diturunkan menjadi rakyat jelata dan dikirim ke perbatasan selatan. Mulai sekarang, pangeran ketiga hanya bisa tinggal di perbatasan utara untuk melawan invasi ras iblis. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke wilayah tengah, juga tidak bisa menjadi pejabat. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan penuh semangat. Baginya, mantan pangeran pengadilan kekaisaran adalah orang yang sangat mulia. Sekarang dia telah jatuh ke keadaan seperti itu, itu benar-benar mengejutkan dan sulit dipercaya. Tapi setelah Jitian Singh mendengarnya, dia mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Aku tidak menyangka keputusan pengadilan kekaisaran menjadi seperti ini. Meski terdengar jelas dan logis serta sangat husuk, pada akhirnya, hukuman ini terlalu ringan. Dia bergumam dalam hati, sangat tidak puas dengan hasil hukuman itu. Menurutnya, dengan kejahatan yang telah dilakukan Long Zaitian, pengadilan kekaisaran setidaknya harus menghukum mati dia. Tapi hasilnya tidak begitu. Bahkan jika pengadilan kekaisaran melucuti Long Zaitian dari identitasnya sebagai seorang pangeran, menyita semua properti, kekuasaan, dan kekayaannya, dan menurunkannya menjadi orang biasa dan mengirimnya ke perbatasan untuk melawan ras iblis. Tapi dia masih hidup dan tidak dieksekusi. Untuk orang yang jahat, tercela, kejam, dan cerdik seperti Long Zaitian, semua kekuasaan dan kekayaan adalah milik duniawi. Selama dia masih hidup, masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk kembali. 1136. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan memecat pengurus rumah tangga tua itu. Dia berjalan keluar dari istana Tianxing sendirian dan meninggalkan istana raja. Pengurus rumah tangga tua tidak memasuki Central State City dan tidak melihat pengumuman pengadilan kekaisaran dengan matanya sendiri. Dia hanya mendengar berita yang dilaporkan oleh bawahannya. Oleh karena itu, Ji Tianxing ingin memasuki Central State City dan menuju ke Alun-Alun kota untuk melihat pengumuman yang dipasang oleh pengadilan kekaisaran. Saat itu pagi-pagi sekali dan matahari terbit dari timur. Central State City ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ada banyak pejalan kaki dan sangat bising. Sesampainya di Alun-Alun kota, ia melihat Alun-Alun sudah dipenuhi orang. Puluhan ribu orang berkumpul di Alun-Alun dan mengelilingi loh batu besar di tengah Alun-Alun. Pada tablet batu besar setinggi 100 meter, ada pengumuman besar berwarna emas gelap. Ada lebih dari 10 baris kata yang tertulis di atasnya. Kata-katanya kuat dan kuat, menunjukkan keagungan tertinggi. Itu ditanda tangani dengan stempel pengadilan kekaisaran. Ji Tian Xing diam-diam berdiri di tepi kerumunan. Dia tidak menonjolkan diri dan diam-diam melihat kata-kata di pengumuman itu. Dia melihat bahwa pengumuman itu pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan pengurus rumah tangga tua itu. Pengadilan kekaisaran tidak mengeksekusi Long Zai Tian. Mereka hanya menurunkannya menjadi orang biasa, merampas semua kekayaan dan kekuasaannya, dan mengirimnya ke perbatasan untuk melawan ras iblis. Tentu saja, pengumuman itu menyebutkan jenderal ilahi dari hutan belantara barat, Yu Tian Hong. Meskipun Yu Tian Hong dikendalikan oleh Long Zai Tian menggunakan teknik jahat dan tidak punya pilihan selain melakukan banyak perbuatan jahat, dia membunuh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan orang yang tidak bersalah. Tapi dia tidak melaporkan apa yang dia ketahui dan berkolusi dengan Long Zai Tian. Dia bersedia menjadi anteknya, yang tidak bisa dimaafkan. Pengadilan kekaisaran memutuskan untuk melucuti Yu Tian Hong dari posisi dan identitasnya sebagai jenderal ilahi dari hutan belantara barat, mengambil tanah dan harta benda keluarganya, dan mengembalikannya ke Gunung Suci Abadi Pengadilan Kekaisaran untuk menjaga Mausolem Kekaisaran Pengadilan Kekaisaran selamanya. Sama seperti ini, jenderal ilahi Yu Tian Hong yang dulunya sangat mulia dan dihormati oleh jutaan orang menjadi penjaga Mausolem Istana Kekaisaran. Dia hanya bisa tinggal di Mausolem Istana Kekaisaran selama sisa hidupnya. Dia tidak bisa mengambil setengah langkah dari Mausolem Kekaisaran sampai dia meninggal sendirian. Adapun posisi Divine General of the West Wilderness, Pengadilan Kekaisaran akan segera memilih kandidat baru untuk menggantikannya. Hukuman Pengadilan Kekaisaran untuk Yu Tian Hong tidak bisa dikatakan terlalu keras atau terlalu lunak. Itu adalah situasi normal. Lagi pula, Yu Tian Hong adalah seorang ahli alam roh yang telah menjaga perbatasan pengadilan Kekaisaran selama beberapa dekade. Dia dipaksa oleh Long Zaitian dan hanya seorang kaki tangan. Kaisar itu baik hati, jadi bisa dimengerti jika dia tidak memerintahkannya untuk dieksekusi. Saat Yu Tian Xing membaca pengumuman itu, dia bisa mendengar diskusi dan seruan dari rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di kota Benua Tengah semuanya terkejut dan tidak percaya ketika mereka melihat pengumuman Istana Kekaisaran. Bagi banyak pembudidaya dan rakyat jelata, ini tidak diragukan lagi merupakan berita paling eksplosif dalam beberapa dekade terakhir. Sulit dipercaya bahwa seorang pangeran dari Pengadilan Kekaisaran dan seorang jenderal dewa dari Wilderness Barat akan berakhir seperti ini. Surga, pengadilan Kekaisaran benar-benar mengeluarkan dekrit seperti itu. Ini terlalu mengejutkan. Bukankah pangeran ketiga dari pengadilan Kekaisaran selalu berhati-hati dan setia kepada pengadilan Kekaisaran? Bagaimana dia bisa begitu jahat dan melakukan begitu banyak perbuatan jahat? Di masa lalu, saya mendengar bahwa pangeran ketiga Istana Kekaisaran memiliki bakat luar biasa dan nomor dua setelah Kaisar. Dia hampir menjadi Kaisar. Mendesah hati orang sulit untuk ditebak. Siapa yang mengira bahwa seorang pangeran dari pengadilan Kekaisaran akan melakukan hal-hal yang begitu kejam, tidak berperasaan, tercela dan tidak tahu malu? Pangeran ketiga itu adalah orang yang rendah hati. Ada sangat sedikit desas-desus tentang dia di benua tengah dan tidak ada yang mengenalnya. Bahkan jika dia adalah orang jahat, tidak ada yang aneh tentang itu. Yang paling tidak bisa saya mengerti adalah bahwa jenderal ilahi dari hutan belantara barat sebenarnya adalah antek yang dikendalikan oleh pangeran ketiga. Ini terlalu sulit dipercaya. Jenderal ilahi dari Wilderness Barat memiliki reputasi yang hebat. Dia selalu ketat dengan pasukannya dan terkenal dengan prestasi militernya yang luar biasa. Aku sering memujanya. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar merasa menyesal dan malu. Aku benar-benar memuja orang yang begitu hina dan hina. Apakah itu pangeran ketiga atau jenderal ilahi dari hutan belantara barat? Mereka semua adalah bangsawan tertinggi umat manusia. Mereka bahkan mempengaruhi wajah pengadilan Kekaisaran. Setelah hal seperti itu terjadi, pengadilan Kekaisaran sebenarnya memiliki keberanian untuk mengumumkannya kepada dunia. Sungguh mengagumkan. Iya, pengadilan Kekaisaran klan kami adil dan ketat. Kaisar itu jujur dan belak-belakan. Dia selalu dipuji oleh dunia. Bahkan jika putra Kaisar terlibat, dia akan tetap menanganinya tanpa memihak. Sebagai warga umat manusia, saya bangga dengan keadilan dan ketegasan pengadilan Kekaisaran. Banyak rakyat jelata mendiskusikan dan mengungkapkan pandangan mereka sendiri tentang masalah ini. Meskipun ini adalah skandal yang mengejutkan bagi pengadilan Kekaisaran umat manusia. Tetapi sikap dan cara pengadilan Kekaisaran dalam menghadapinya membuat banyak orang merasa bangga dan terkagum-kagum. Namun, prajurit dan warga ras iblis dan ras akuatik tidak berpikir demikian. Mereka semua mengangkat keraguan mereka. Setengah bulan yang lalu, ada desas-desus di Central Continency. Dikatakan bahwa Jitiansing mengungkap rencana Pangeran Ketiga dan ada sesuatu padanya. Itulah mengapa kejahatan Pangeran Ketiga terungkap dan reputasinya hancur. Iya, saya juga mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa Jitiansing dan Pangeran Ketiga tidak berhubungan baik. Mereka saling membenci dan itulah mengapa ini terjadi. Hahaha. Jika bukan karena Jitiansing mengungkap Pangeran Ketiga, pengadilan Kekaisaran umat manusia akan menutup mata terhadap kejahatan Pangeran Ketiga. Huff. Saya pikir pengadilan Kekaisaran umat manusia tidak seadil yang dikatakan rumor. Menurut hukum ras akuatik, kejahatan Pangeran Ketiga bahkan tidak cukup untuk dihukum mati sepuluh kali. Pengadilan Kekaisaran hukuman umat manusia terlalu ringan. Mereka jelas bias terhadap Pangeran Ketiga. Huff. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, Pangeran Ketiga adalah putra Kaisar Kekaisaran. Bagaimana Kaisar Kekaisaran tega menghukumnya sampai mati? Tidak peduli berapa banyak orang tak bersalah yang telah diracuni Pangeran Ketiga, orang-orang itu hanyalah semut bagi Kaisar Kekaisaran manusia. Bagi ahli tertinggi seperti Kaisar Kekaisaran, tidak ada kebaikan atau kejahatan yang mutlak. Semuanya tergantung metode, kemampuan, dan hasil. Mungkin di matanya, Pangeran Ketiga kalah dari Jitiansing karena kemampuannya tidak sebaik lawannya. Tapi kejahatannya tidak layak mati, kan? Saya mendengar bahwa ada pepatah kuno dalam umat manusia bahwa pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Pertempuran antara Pangeran Ketiga dan Jitiansing seperti pertempuran antara dewa. Siapapun yang kalah akan terungkap dan menjadi menjijikkan pendosa. Namun pada kenyataannya, siapa di antara tokoh dan pakar hebat itu yang tidak berlumuran darah dan penuh kejahatan. Diskusi ras akuatik, ras akuatik, dan ras alien secara alami jatuh ke telinga Jitiansing. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia terlalu malas untuk peduli dan menjelaskan. Tentu saja, orang yang kuat harus memiliki sikap dan sikap orang yang kuat. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, itu akan dinilai oleh generasi mendatang. Bagaimana orang awam mengetahui kebenaran dan penyebab masalah ini? Orang-orang itu hanya berdiri di sana dan berbicara. Mereka hanya menebak berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Dia diam-diam meninggalkan kerumunan dan kembali ke kediaman ke Kaisaran. Tidak lama setelah dia kembali ke Istana Tiansing, komandan penjaga datang untuk melaporkan bahwa Kaisar, Long Yun Xiao, telah datang berkunjung. 1137 Ketika Jitiansing melihat Long Yun Xiao, wajah Long Yun Xiao tidak terlihat terlalu bagus. Dia berdiri sendirian di aula utama dengan ekspresi muram dan sentuhan dingin di antara alisnya. Jitiansing dapat menebak pikirannya dan mengetahui alasannya tanpa bertanya. Karena suasana hatinya sama dengan Long Yun Xiao. Keduanya bertukar kata dan setelah duduk, Jitiansing bertanya langsung, apakah keputusan pengadilan Kekaisaran adalah ide Kaisar? Long Yun Xiao menganggup dan berkata tanpa ekspresi, sebenarnya, ini bukan hanya ide Kaisar, tetapi juga bujukan dari guru Kekaisaran dan para menteri. Bagaimanapun, Long Zaitian adalah putra Kaisar dan yang paling menonjol di antara para pangeran. Bagaimana Kaisar tahan untuk langsung membunuhnya? Di mata Kaisar dan para menteri, Long Zaitian memang orang yang ambisius dan kejam, tapi sayangnya, dia mengambil jalan yang salah. Temperamennya agak ekstrim, dan dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kaisar memberinya hukuman ringan dan berharap setelah kejadian ini, dia akan menyadari kesalahannya dan membuka lembaran baru. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian seutas senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Dia berkata, penasihat Kekaisaran memberitahu saya bahwa Raja Kekaisaran dan penasihat Kekaisaran berdiskusi di ruang kerja suatu malam. Pada saat itu, guru kerajaan menyebut Long Zaitian dan Kaisar ini. Kaisar berkata dengan emosi bahwa untuk menjadi Kaisar ras manusia, dia tidak hanya harus memiliki kebajikan untuk membantu dunia, dia juga harus tegas dan tegas. Kaisar ini memiliki lebih dari cukup kebajikan dalam menangani masalah, tetapi tidak cukup tegas. Saya hanya bisa memerintah dunia dalam kedamaian dan kemakmuran, dan sulit untuk terus maju. Dan Long Zaitian terlalu cerdik, terlalu berpikiran sempit, dan metodenya terlalu jahat dan kejam. Dia bisa menjadi orang yang ambisius dan kejam di masa-masa sulit, tetapi pada akhirnya, dia bukanlah Kaisar. Kaisar ini dan Long Zaitian sama-sama pangeran yang paling menonjol, tetapi Kaisar tidak terlalu puas dengan kami. Menurut ide Kaisar, akan lebih baik jika kita berdua bisa menggabungkan sifat kita. Nada suara Long Yun Xiao sedikit kesepian dan bahkan mencela diri sendiri. Ji Tian Xing dapat menebak bahwa itu mungkin karena Raja sedang membandingkan dia dan kekuatan dan kelemahan Long Zaitian, yang membuatnya agak tidak bahagia di hatinya. Namun, ini adalah urusan keluarga Kaisar Langit. Dia tidak punya hak untuk ikut campur atau berkomentar. Yang paling penting, dia belum mencapai tingkat dan ketinggian seorang Kaisar Kekaisaran, jadi dia tidak dapat memahami mentalitas seorang Kaisar Kekaisaran. Setelah hening sejenak, dia menepuk bahu Long Yun Xiao dan menghiburnya, Raja berdiri di puncak benua dan memandang rendah semua makhluk hidup. Perspektif dan titik awalnya berbeda dari kita. Itu bukan sesuatu yang Anda dan saya bisa mengerti. Seperti kata pepatah lama, tidak ada yang sempurna. Bahkan seorang bijak harus dinilai dari kelebihan dan kekurangannya. Anda tidak perlu terlalu peduli dengan evaluasi Kaisar Langit. Tetap berpegang pada hatimu dan jadilah dirimu sendiri. Bagaimanapun, reputasi Long Yun Xiao telah hancur. Anda adalah pemenang terbesar. Di masa depan, posisi Kaisar manusia pasti akan menjadi milikmu. Apa lagi yang perlu Anda khawatirkan? Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Terima kasih. Aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Namun, selama Long Zai Tian tidak mati, aku tidak akan bisa benar-benar merasa nyaman. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Long Yun Xiao berkata dengan dingin, dua hari kemudian, pengawal Halbert pengadilan ke Kaisaran akan mengawal Long Zai Tian keluar dari Central State dan bergegas ke perbatasan Gurun Utara. Kaisar tidak mau mengeksekusi putranya, jadi dia akan memberikan jalan keluar bagi Long Zai Tian dan membiarkannya pergi ke perbatasan untuk membuka lembaran baru. Namun, saya pasti tidak akan membiarkan Long Zai Tian pergi. Saya pasti akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Dari Central State ke perbatasan Gurun Utara, perjalanannya panjang dan berbahaya. Aku pasti tidak akan membiarkan Long Zai Tian mencapai perbatasan hidup-hidup. Ji Tian Xing segera mengerti maksudnya dan menebak rencananya selanjutnya. Dia menganggup dan berkata, saya memiliki ide yang sama dengan Anda. Bahkan jika Anda tidak melakukan ini, saya akan tetap melakukannya. Tidak dibutuhkan. Long Zai Tian melambaikan tangannya dan berkata, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Tidak perlu merepotkanmu. Long Zai Tian adalah putra kaisar. Jika Anda membunuhnya, pasti akan menimbulkan perselisihan dan bahkan membuat kaisar tidak senang. Saya berbeda, jadi saya tidak keberatan. Bagus. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata dengan nada serius, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Namun, kamu harus melakukannya secara diam-diam. Jangan tinggalkan bukti atau masalah di masa depan. Ya saya mengerti. Long Yun Xiao mengangguk. Setelah keduanya selesai berbicara tentang Long Zai Tian, Ji Tian Xing bertanya lagi, Kali ini, kasus Long Zai Tian melibatkan banyak orang. Mengapa pengadilan kekaisaran hanya menghukum Long Zai Tian dan Yu Tian Hong? Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan Murong Zheng keluarga Murong? Long Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, pengadilan kekaisaran memiliki dekret lain. Namun, itu adalah dekret rahasia yang tidak dipublikasikan. Ada daftar nama dalam dekret rahasia yang melibatkan lebih dari seratus pasukan. Kekuatan yang bekerja untuk Long Zai Tian dan melakukan perbuatan jahat semuanya telah dihukum. Pengadilan kekaisaran telah menangani mereka satu persatu. Adapun Murong Zheng, keluarga duanmu yang paling diandalkan kaisar telah dihancurkan olehmu. Jika raja menghukum keluarga Murong dengan keras, menyebabkan kekuatan keluarga Murong Anjlok, maka keluarga Yun akan menjadi satu-satunya yang tersisa di antara tiga keluarga besar kuno. Ini jelas bukan hasil yang ingin dilihat kaisar. Ras iblis adalah musuh besar dan kekacauan akan datang. Kaisar harus mempertimbangkan situasi keseluruhan umat manusia. Dia hanya bisa mengubah masalah besar menjadi kecil dan kecil menjadi tidak ada. Murong Zheng dipaksa oleh Long Zai Tian dan melakukan banyak perbuatan jahat. Namun, di mata kaisar, itu bukanlah kejahatan yang tak termaafkan. Oleh karena itu, pengadilan kekaisaran memberikan hukuman ringan kepada keluarga Murong. Mereka hanya menegur Murong Zheng secara lisan dan menyita banyak properti dan kekayaan keluarga Murong. Setelah kejadian ini, kekuatan keluarga Murong semakin melemah. Mereka tidak akan menimbulkan masalah lagi di masa depan. Mereka hanya bisa menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu mereka. Jitian Xing mengerutkan kening dan bertanya, apakah kaisar menyebutkan altar 10 ribu gu? Long Yun Xiao bertanya dengan nada main-main, kenapa? Pernahkah Anda melihat kekuatan artefak ilahi Gu Dao? Apakah Anda takut kaisar akan mengingat harta ini dan menyitanya? Bukan itu. Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, altar 10 ribu gu adalah artefak jahat. Sekarang telah jatuh ke tanganku, aku belum memikirkan bagaimana menghadapinya. Jika saya menggunakan artefak ini untuk melepaskan racun gu pada orang lain dan mengendalikan mereka agar bekerja untuk saya, lalu apa perbedaan antara saya dan Long Zai Tian? Namun selain itu, artefak ini tidak memiliki efek lain. Ini tidak terlalu berguna bagi saya. Selain itu, Murong Zheng, Yu Tianhong, dan para pemimpin dari puluhan kekuatan yang kuat masih berada di bawah kendali racun gu. Karena pengadilan kekaisaran tahu tentang masalah ini, cepat atau lambat mereka harus menghadapinya. Mereka tidak bisa berada di bawah ancaman racun gu selamanya. Long Yun Xiao menganggup dengan ekspresi kagum dan berkata, Tian Xing, bagus sekali kamu bisa berpikir seperti ini. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa kaisar memang menyebutkan altar 10 ribu gu. Kaisar berkata bahwa itu adalah artefak jahat dan tidak dapat dibiarkan untuk diwariskan. Jika tidak, itu akan membawa bencana ke dunia manusia dan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Niat kaisar adalah untuk menangani miriat gu altar setelah masalah ini selesai. 1138 Long Yun Xiao mengobrol dengan Jitian Xing sebentar dan kemudian pergi. Dia masih harus kembali ke pengadilan kekaisaran untuk menjalankan rencananya menghilangkan sumber masalah. Setelah dia pergi, Jitian Xing kembali ke kamarnya dan terus bermeditasi dan berkultivasi. Sore harinya, komandan penjaga tiba-tiba datang ke pintu dan melapor kepadanya. Melapor ke penguasa wilayah, Nyonya sudah kembali. Nada bicara komandan penjaga sedikit cemas dan mengandung sedikit kegembiraan. Ketika Jitian Xing mendengar ini, dia langsung terpana. Dia mengerutkan kening bingung dan bertanya, Nyonya. Nyonya apa? Komandan penjaga juga tertegun sejenak dan dengan cepat menjelaskan, Tentu saja Nyonya, Tuanku. Ini Nonayun. Uh, Jitian Xing tiba-tiba tercerahkan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, Ini pertama kalinya aku mendengarmu memanggilnya begitu. Panggil saja dia Nonayun di masa depan. Komandan penjaga dengan cepat meminta maaf dan berkata, saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya, Tuanku. Nonayun datang menemuimu begitu dia kembali ke kediaman kekaisaran. Dia menunggumu di ruang kerja. Oke, aku tahu, kamu bisa pergi. Jitian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya untuk membubarkan komandan penjaga. Kemudian dia bangkit dan meninggalkan ruangan, dengan cepat bergegas ke ruang kerja. Begitu dia memasuki ruang kerja, dia melihat seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang berdiri di dalam ruangan. Dia memiliki udara halus tentang dirinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama hampir dua bulan, sosok dan penampilan Yun Yao telah kembali normal. Dia bahkan lebih dingin dan lebih cantik dari sebelumnya. Temperamennya juga lebih suci dan mulia. Dia benar-benar seperti seorang dewi. Dia berdiri di depan rak buku, memegang seikat gulungan kuno dengan kedua tangan. Dia sedang asyik membaca, sedikit keraguan muncul di wajahnya yang cantik. Jitian Xing melambat dan berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dan mengukurnya. Matanya juga menjadi sangat lembut. Meskipun dia dan Yun Yao sudah menjadi suami istri dan sangat dekat, dia juga terbiasa dengan penampilan Yun Yao yang menakjubkan. Namun, ketika dia melihat Yun Yao lagi hari ini, dia masih terpikat oleh kecantikan dan temperamennya. Dia masih merasakan rasa takjub. Tanpa diragukan lagi, Yun Yao bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Temperamennya juga lebih transcendent. Yang terpenting, kekuatannya juga meningkat pesat. Dia telah mencapai alam penyempurnaan setengah jiwa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura seorang ahli. Yao Yao, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak menyapa sebelumnya? Ji Tian Xing datang ke sisinya dan bertanya sambil tersenyum. Yun Yao dibangunkan olehnya. Dia dengan cepat meletakkan gulungan kuno di tangannya dan berbalik untuk melihatnya. Tian Xing. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia membuka lengannya dan memeluk Ji Tian Xing dengan erat, bersandar kepelukannya. Ji Tian Xing memeluknya dan memeluk pinggangnya yang ramping. Dia mengusap pipinya ke dahi dan rambutnya yang panjang, menunjukkan senyum puas. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Keduanya telah berpisah selama hampir dua bulan, dan hati mereka dipenuhi dengan kerinduan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami dalam suasana hati yang bahagia dan mau tidak mau ingin berhubungan intim dengannya. Setelah sekian lama, keduanya menjadi tenang. Ji Tian Xing melepaskan Yun Yao di pelukannya. Mereka berdua duduk dan mengobrol sambil minum teh. Yao Yao, kamu mendapat manfaat dari bencana. Kekuatanmu telah mencapai alam penyempurnaan setengah jiwa. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda, Anda akan dapat segera menembus Sol Refinement Realm. Ji Tian Xing memegang tangan Yun Yao dan berkata dengan ekspresi serius, Guru Dewa Hei Yu datang menemuiku sebelumnya dan berbicara kepadaku tentang sesuatu. Putra Tirk manapun yang telah mencapai alam pemurnian jiwa sudah menjadi ahli Transcendent dan tidak cocok untuk terus menjadi Putra Tirk. Menurut aturan kediaman Kekaisaran, Tirk yang menerobos ke Sol Refinement Realm hanya memiliki dua pilihan. Mereka bisa tinggal di kediaman Kekaisaran dan terus berkultivasi. Di masa depan, mereka bisa menjadi Guru Dewa dari kediaman Kekaisaran dan mengajar para Tirk lainnya. Atau mereka bisa meninggalkan kediaman Kekaisaran untuk memenuhi ambisi mereka dan membangun kekuatan mereka sendiri. Beberapa menjadi Tuan Wilayah dan Jenderal dari berbagai ras, beberapa menjadi orang yang kuat, dan beberapa membentuk Sekte yang kuat. Namun, sebagian besar Tirk akan memilih untuk pergi. Sangat sedikit yang akan tinggal di kediaman Kekaisaran untuk menjadi Guru Dewa. Yun Yao mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah dia selesai, dia menganggup dan berkata, ini adalah aturan kediaman Kekaisaran. Aku sudah lama mendengarnya. Kamu telah mencapai Sol Refinement Realm sejak lama, dan aku akan segera bisa menembus Sol Refinement Realm. Kita memang harus mempertimbangkan masa depan kita. Tian Xing, apa yang kamu rencanakan? Ji Tian Xing berkata tanpa ragu, tentu saja, saya tidak akan tinggal di Istana Kekaisaran untuk menjadi Guru Dewa. Itu terlalu membosankan dan membosankan. Saya penguasa wilayah pengadilan Kekaisaran. Tentu saja, saya harus meninggalkan kediaman Kekaisaran untuk melayani pengadilan Kekaisaran dan membawa perdamaian ke wilayah ini. Selain itu, Ras Iblis adalah musuh besar. Kita masih memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, kita tidak bisa tinggal di kediaman Kekaisaran dan membuang waktu kita. Yun Yao mengangguk setuju dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, aku juga berpikir begitu. Anda dapat memberikan jawaban kepada Guru Dewa Heiyu sekarang. Setelah saya menerobos ke Sol Refinement Realm, kami berdua akan meninggalkan kediaman Kekaisaran bersama. Baiklah. Ji Tian Xing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengirim penjaga ke Istana Bulu Hitam nanti dan melaporkan keputusan ini kepada Guru Dewa Heiyu. Yun Yao sedikit mengangguk dan berkata dengan suara rendah, Tian Xing, aku mengasingkan diri di Cloud Sol Palace sebelumnya. Selama waktu itu, jiwaku berangsur pulih dan aku mengingat banyak hal. Hem, Ji Tian Xing bertanya dengan bingung, hal apa? Bukankah ingatan jiwamu lengkap? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjelaskan, ini bukan kenangan jiwaku. Ini adalah kenangan setengah tahun di perlombaan iblis. Saat itu, tubuhku dikendalikan oleh jiwa iblis. Jiwaku tidur di Orb Dewa Neptunus. Tapi baru belakangan ini saya mulai mengingat kembali pengalaman saya di ras iblis. Mendengar dia mengatakan itu, minat Ji Tian Xing terusik. Dia bertanya dengan antisipasi, Oh, sudahkah Anda menemukan rahasia ras iblis? Atau apakah itu skema kaisar iblis? Yun Yao menganggup dan berkata dengan tegas, Selama berbulan-bulan aku berada di markas kaisar iblis, aku menemukan sesuatu yang sangat aneh. Aku tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Namun, samar-samar aku bisa merasakan bahwa itu benar-benar tidak biasa. Itu pasti ada hubungannya dengan skema Demon Emperor. Akibatnya, saya kembali ke kediaman raja secepat mungkin untuk membicarakan masalah ini dengan Anda. Ji Tian Xing menyadari beratnya masalah ini. Dia mendengarkan dengan hati-hati dan menatapnya. Yun Yao sedikit mengernyit. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan serius, Selama bulan-bulan itu, aku tinggal di gunung suci ras iblis sepanjang waktu. Aku tidak bisa pergi. Setiap bulan, pada malam bulan Purnama, dia akan mendengar suara setan yang samar, aneh, dan aneh yang berasal dari sungai darah di kaki gunung. Suara itu seperti bisikan dan bisikan hantu, tapi juga seperti cipratan sungai darah. Itu sangat aneh dan unik. Biasanya, sungai darah akan sangat tenang. Namun, setiap malam bulan Purnama, ketika suara setan misterius muncul, sungai darah akan menjadi gelisah. Itu akan mengaum dan melonjak dengan aura berdarah. Selanjutnya, setelah saya menyadari situasi aneh ini, saya mengamatinya dengan cermat beberapa kali. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, bayangan hitam misterius melintas di sungai darah yang bergelombang. 1139 Jitiansing mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Yun Yao. Sungai darah di kaki gunung suci memang sedikit aneh. Dikatakan bahwa sungai darah telah ada sejak istana setan surgawi didirikan. Itu telah mengalir selama jutaan tahun tanpa mengering. Untuk beberapa alasan, ras iblis menyebut sungai darah sebagai sungai suci. Berdasarkan apa yang Anda katakan barusan, saya khawatir sungai darah tidak sederhana. Pasti ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Yun Yao menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, aku juga berpikir begitu. Juga, aku dengan hati-hati mengingat suara-suara iblis itu. Itu semua adalah bahasa ras iblis yang sangat kuno. Saya telah mencari informasi selama periode ini, mencoba mencari tahu arti dari suara setan itu. Sayangnya, saya mencari di seluruh perpustakaan Cloud Soul Palace dan tidak menemukan petunjuk apapun. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari dan bertanya, Yao Yao, ketika saya baru saja memasuki ruang kerja, saya melihat Anda membolak-balik buku kuno, asyik di dalamnya. Mungkinkah Anda sedang mencari petunjuk? Yun Yao menganggup. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan bertanya, Yao Yao, ada kutukan dalam garis keturunan ras iblis. Itu akan meletus pada malam bulan purnama setiap bulan, menyebabkan ras iblis bermutasi dan menderita segala macam rasa sakit. Apakah menurut Anda perubahan di sungai darah dan suara iblis yang Anda dengar ada hubungannya dengan kutukan garis keturunan? Yun Yao berkata dengan pasti, aku sudah menduga kemungkinan ini sebelumnya, tapi setelah analisis yang cermat, seharusnya tidak ada hubungannya dengan kutukan garis keturunan. Lagipula, aku sudah menghilangkan kutukan garis keturunan untuk ras iblis. Itu benar, saya ingat bahwa Raja Iblis pernah membawa saya, dalam keadaan iblis saya, ke istana iblis surgawi untuk memberi hormat kepada patung kuno. Patung itu adalah iblis raksasa dengan penampilan yang sangat aneh. Itu sebenarnya memiliki tiga kepala, sembilan lengan dan kaki, dan sepasang sayap hitam dan putih di punggungnya. Raja Iblis Kuno sangat menghormati patung itu dan bahkan mengatakan beberapa hal aneh saat itu. Ada juga suara aneh yang berasal dari patung itu, seperti suara iblis yang kudengar dari sungai darah. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada serius, oleh karena itu, saya curiga bahwa perubahan di sungai darah dan suara iblis itu pasti terkait dengan skema Raja Iblis. Rencana Kaisar Iblis, Jitiansing bergumam dengan cemberut. Selama setahun terakhir, Kaisar Iblis tidak menonjolkan diri. Dia hampir tidak menunjukkan dirinya. Bahkan ketika saya masuk ke Gunung Suci Ras Iblis dan Istana Orang Suci, saya tidak melihatnya. Mungkinkah, dia membuat konspirasi besar? Tapi, apa yang dia coba lakukan? Rahasia apa yang disembunyikan oleh sungai darah? Keduanya tenggelam dalam keheningan. Mereka mengerutkan kening saat mereka merenungkan dan menganalisis, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasial Jitiansing. Suwa. Itu adalah sosok pria parubaya yang tinggi. Tingginya hampir 2 meter dan memiliki sosok yang tinggi dan lurus. Dia mengenakan jubah hitam yang aneh. Tubuhnya tidak tinggi dan kokoh, tetapi dia memancarkan aura agung yang tak tertandingi yang bisa mengguncang langit dan bumi. Itu adalah aura seperti dewa yang bisa membuat segala sesuatu di dunia bergetar dan memujanya. Kemunculannya yang tiba-tiba di ruang kerja menyebabkan udara di ruang kerja membeku. Itu dipenuhi dengan aura kekuatan ilahi yang tak terlukiskan. Jitiansing dan Yun Yao tertegun. Mereka mengangkat kepala dan menatapnya pada saat bersamaan. Jubah hitam lebar dan istimewa menutupi tubuh dan wajahnya. Mereka berdua tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tubuhnya berada di antara ilusi dan kenyataan. Itu sangat jelas dan nyata, tetapi itu tidak benar-benar ada. Namun, Jitiansing tidak asing dengan auranya. Dia segera bereaksi dan bertanya, Pemakaman surga, Apakah ini doppelganger jiwa ilahi Anda? Apakah Anda sudah memulihkan kekuatan Anda? Sosok berjubah hitam itu sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah dan agung, Ya, saya telah memulihkan hampir 40 persen kekuatan saya. Kekuatan saya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Baru saja, ketika saya mendengar Anda berbicara tentang sungai darah dan moin, itu mengingatkan saya pada beberapa legenda kuno. Itu sebabnya saya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan doppelganger jiwa ilahi saya. Mendengar dia mengatakan ini, Jitiansing dan Yun Yao tertegun sejenak. Kemudian, mereka mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Pemakaman surga? Apakah kamu tahu rahasia sungai darah? Legenda kuno apa? Tahukah Anda perubahan di sungai darah dan asal muasal moin? Burial of Heaven sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah dan dalam, Baru-baru ini, kekuatanku terus pulih. Kenangan masa lalu yang terfragmentasi juga secara bertahap muncul. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada banyak cerita dan legenda dari zaman kuno dalam ingatan saya. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, klan iblis menyembah dewa iblis leluhur. Mereka menganggapnya sebagai ayah dan pemimpin spiritual mereka. Dewa iblis leluhur memerintah klan iblis dan menaklukkan dunia. Dia selalu sukses. Dia memperbudak semua klan di dunia dan hampir menguasai seluruh benua. Oleh karena itu, klan iblis memuja dewa iblis leluhur dengan gila-gilaan. Bahkan setelah ribuan tahun, klan iblis masih menganggapnya sebagai pemimpin abadi mereka. Jitiansing dan Yun Yao mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah dia selesai berbicara, Jitiansing bertanya dengan ragu, Pemakaman surga, saya juga telah mendengar legenda yang Anda sebutkan ini. Tapi apa hubungannya ini dengan misteri sungai darah? Burial of Heaven menjelaskan, Gunung suci klan iblis dan istana iblis surgawi keduanya dibangun oleh dewa iblis leluhur. Itu adalah tanah suci klan iblis. Namun, dalam ingatan kuno saya, ketika Gunung suci dan istana iblis surgawi dibangun, tidak ada sungai darah. Setelah perang besar para dewa di zaman kuno, dewa iblis leluhur bertarung dengan dewa dari berbagai klan. Pada akhirnya, dia menghilang secara misterius dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, sungai darah sepertinya muncul di bawah Gunung Suci. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa perubahan di sungai darah dan moyin yang didengar Yun Yao mungkin terkait dengan dewa iblis leluhur. Jitian Sing dan Yun Yao segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka saling memandang dengan heran. Pemakaman surga, maksudmu moyin di sungai darah dipancarkan oleh dewa iblis leluhur. Bayangan hitam yang kulihat di sungai darah dan patung misterius yang disembak oleh kaisar iblis, mungkinkah itu dewa iblis leluhur? Patung, Burial of Heaven terkejut sesaat. Dia bertanya dengan nada serius, patung itu, apakah bentuknya tinggi dan megah, dengan tiga kepala dan sembilan lengan, dan sepasang sayap hitam putih. Mata Yun Yao bersinar terang. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, itu benar. Seperti yang Anda katakan. Burial of Heaven menganggup dan berkata dengan nada serius, kalau begitu benar. Dewa iblis leluhur yang legendaris terlihat persis seperti itu. Dewa iblis leluhur juga disebut dewa kematian oleh para ahli dari berbagai klan di zaman kuno. Itu adalah tanda yang tidak menyenangkan, sinonim untuk kematian dan pembantaian. Dimanapun kemunculannya, itu akan membawa bencana yang mengerikan bagi semua makhluk hidup di dunia. Dalam mitos dan legenda kuno, dewa kematian adalah eksistensi terkuat di antara para dewa. Itu mengendalikan kekuatan dari tiga bencana dan sembilan bencana. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit, bumi, dan bintang-bintang. Tiga kepalanya mewakili tiga bencana besar, bencana apokaliptik, api matahari besar, dan badai matahari hitam. Kesembilan lengannya mewakili sembilan bencana besar, perang, wabah, kelaparan, pembantaian, kesengsaraan kilat, setan batin, kekacauan, dan sebagainya. Sayap hitam dan putihnya melambangkan kematian dan reinkarnasi. 1140. Bahkan para dewa pun takut akan hal itu. Dewa iblis leluhur sebenarnya sangat kuat. Jitiansing dan Yun Yao sama-sama terkejut dan tidak percaya. Burial of Heaven sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah dan serius, jika bukan karena ini, ras iblis di zaman kuno tidak akan mampu mendominasi dunia dan memperbudak semua ras. Perang para dewa dan hilangnya para dewa semuanya terkait dengan dewa iblis leluhur. Sebelumnya, ketika Tiansing menyelinap ke gunung suci ras iblis, kami tidak melihat perubahan di sungai darah dan juga tidak mendengar suara iblis. Namun, saya diam-diam mengamati gunung suci dan sungai darah dan menemukan bahwa sungai darah itu sangat aneh. Itu melengkapi gunung suci dan membentuk pola yang aneh. Pola itu sangat jahat dan kuat, dan memberi saya perasaan dejavu. Pada titik ini, pemakaman surga berhenti dan berkata dengan suara serius, pada saat itu, ingatan saya belum banyak pulih dan hanya merasa bingung. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang aku memikirkannya, pola aneh yang dibentuk oleh sungai darah di sekitar gunung es tampaknya adalah arai besar sungai darah sembilan kematian yang diciptakan oleh dewa iblis leluhur. Itu memiliki efek reinkarnasi dan kelahiran kembali yang menentang surga. Yun Yao menunjukkan ekspresi khawatir dan bertanya dengan ragu, pemakaman surga, maksudmu? Perubahan di sungai darah, suara iblis dan bayangan misterius adalah bagian dari rencana kaisar iblis. Apakah kaisar iblis ingin menghidupkan kembali dewa iblis leluhur? Burial of Heaven menganggup dan berkata dengan suara rendah, benar. Itulah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, kaisar iblis tidak akan bersembunyi di gunung suci dan tidak menunjukkan dirinya selama satu tahun penuh. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, jika itu masalahnya, maka semuanya akan merepotkan. Dewa iblis leluhur dikenal sebagai dewa kematian dan mengendalikan kekuatan tiga bencana dan sembilan bencana. Setelah dihidupkan kembali oleh kaisar iblis, itu akan membawa bencana ke seluruh benua. Pada saat itu, seluruh benua Tian Suan akan bermandikan darah dan semua ras akan diperbudak oleh ras iblis lagi. Lagi pula, dewa kematian begitu kuat sehingga bahkan para dewa pun takut padanya. Di dunia sekarang ini, siapa yang bisa melawan dewa kematian? Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang saya katakan barusan hanyalah dugaan saya. Masih banyak poin yang meragukan yang membutuhkan pertimbangan yang cermat. Dewa iblis leluhur adalah makhluk ilahi dan seharusnya tidak ada di dunia ini, apalagi muncul di benua ini. Setelah perang para dewa di zaman kuno, ia menghilang bersama para dewa. Tidak ada yang tahu apakah itu telah jatuh atau telah meninggalkan benua ini. Jika kaisar iblis ingin menghidupkannya kembali, itu berarti ia memang telah mati. Tapi itu tidak benar. Setelah kematian dewa, tubuh dan jiwa mereka akan hancur, dan mereka akan hilang selamanya. Kalau tidak, itu akan disegel di benua Senwu. Bagaimana itu bisa muncul di profound sky continent? Jitian Sing dan Yun Yao tertegun saat mendengar itu. Mereka melihat Burial of Heaven dengan bingung. Benua Senwu, tempat apa itu? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang benua Senwu? Mungkinkah ada benua lain di dunia ini? Burial of Heaven sedikit menganggup dan menjelaskan dengan nada serius, luasnya dunia ini jauh di luar imajinasimu. Di dunia ini, tentu saja, ada lebih dari satu tanah Tian Suan. Ada beberapa benua lain. Benua Senwu adalah benua yang paling luas, paling misterius, dan paling kuno. Hanya di sana seseorang dapat mencapai alam dewa jalan Beladiri yang legendaris, dan seseorang bahkan dapat melihat pembangkit tenaga listrik di alam dewa Beladiri. Itu adalah benua yang diperintah oleh dewa Beladiri, dan banyak dewa yang jatuh dimakamkan di benua itu. Beberapa terkubur dalam sungai panjang sejarah, menjadi legenda selamanya. Yang lain terbengkalai di benua yang luas untuk waktu yang lama, mencari peluang di dunia untuk dilahirkan kembali. Ji Tian Xing dan Yun Yao melebarkan mata karena terkejut. Tak satupun dari mereka berani percaya bahwa ini benar. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Benua langit yang mendalam sudah sangat luas dan tidak terbatas. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada benua lain di dunia ini. Mengapa kita belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Bahkan para primordial spirit supremes itu sepertinya tidak mengetahui keberadaan benua lain. Burial of Heaven berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mengolah jalan bela diri sebenarnya adalah proses bagi para pejuang untuk memperkuat diri dan menjelajahi misteri langit, bumi, dan langit berbintang. Tidak peduli apa yang dicapai kekuatan prajurit, mereka akan menemukan bahwa pemahaman mereka tentang langit, bumi, dan langit berbintang sangat dangkal. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk meninggalkan benua ini. Bahkan primordial spirit supremes itu tidak dapat melakukannya, jadi tentu saja Anda tidak mengetahui keberadaan benua lain. Ini karena lima benua di dunia ini telah disegel oleh para dewa, dan mereka terisolasi satu sama lain dan tidak terhubung satu sama lain. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan banyak tebakan muncul di benaknya. Dia tanpa sadar bertanya, pemakaman surga, seribu tahun yang lalu, Kenshin mencapai puncak benua langit yang mendalam dan menciptakan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dalam beberapa dekade singkat, dia menghilang tanpa jejak. Legenda mengatakan bahwa dia meninggalkan benua ini. Mungkinkah dia pergi ke benua Senwu? Burial of Heaven menganggup dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja. Benua Senwu adalah benua paling luas dan makmur di dunia. Jalan bela diri telah dilipat gandakan secara ekstrim, dan seseorang dapat mencapai alam dewa. Hanya di benua itulah seseorang memiliki kemungkinan untuk menjadi dewa. Bukan hanya Kenshin. Sejak zaman kuno, banyak kekuatan besar telah mencoba menemukan cara untuk pergi ke benua Senwu untuk mencapai alam dewa. Ketika dia mendengar ini, Jitiansing tanpa sadar memikirkan penguasa gunung timur. Dia akhirnya mengerti bahwa penguasa gunung timur pasti telah pergi ke benua Senwu. Pada saat ini, Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Pemakaman surga, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa lima benua telah disegel oleh para dewa dan tidak terhubung satu sama lain? Lalu bagaimana Kenshin pergi ke benua Senwu? Juga, sejak zaman kuno, bagaimana pembangkit tenaga dari jalur bela diri meninggalkan benua langit yang mendalam? Burial of Heaven dengan tenang menjelaskan, bahkan para dewa pun tidak maha kuasa. Meskipun benua telah disegel oleh para dewa, setelah jangka waktu yang lama, segel di setiap benua telah mengendur, dan beberapa celah dan celah telah muncul. Seniman bela diri yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja ingin meninggalkan benua mereka dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Mereka ingin mengungkap misteri alam semesta, dan mereka akan melakukannya dengan segala cara. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah membayar harga hidup mereka untuk menemukan beberapa bagian yang sangat tersembunyi, tetapi juga sangat berbahaya yang dapat mengarah ke benua Senwu. Pada titik ini, dia menatap Jitiansing dan Yunyao dalam-dalam dan memperingatkan mereka dengan nada serius, dengan kekuatanmu saat ini, kalian berdua tidak mungkin menemukan jalan itu. Bahkan jika anda menemukannya, anda berdua tidak akan bisa melewatinya dan hanya akan kehilangan nyawa anda. Mata Yunyao redup, dan dia terdiam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jitiansing melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Bagian apa? Benua Senwu apa? Mereka terlalu jauh untuk kita. Itu adalah benua yang benar-benar asing, dan kami bahkan tidak berpikir untuk pergi ke sana. Mari kita pikirkan bagaimana kita akan menangani skema Demon Emperor. Terima kasih.